Halo assalamualaikum YouTube welcome back to my channel Oke guys kali ini saya bakalan bahas satu game yang mirip dengan VVU ataupun BFC yaitu game bertani tapi disini menggunakan sistemnya Oracle guys yang dimana akan membuat harga beli untuk para player baru itu akan lebih stabil gitu guys dan game ini tuh bernama Crypto Plans Club ya atau CPC guys nah jadi informasinya untuk memulai game ini itu kalian membutuhkan modal sekitar 25 dollar guys jadi disini itu kalian investasi dengan modal minim guys jadi bukan buang-buang uang ya karena untuk buang uang itu eh sifatnya bubazir guys jadi disini kita sebutkan aja investasi dengan modal minimal minim guys Oke jadi seperti apa sih untuk game Crypto Plans Club ini Mari kita bahas di Takashi tutorial nah jadi disini sebelum saya bahas kalian itu sebelum main game NFT atau crypto itu kalian kalian harus do your guys do your own research ya artinya kalian harus research sendiri terlebih dahulu guys sebelum mulai ke game NFT ya dan kalian harus pahami juga bahwa game NFT ini itu high Greece dan juga high return artinya tinggi risiko dan juga tinggi pendapatannya guys gitu nah disini buat kalian yang baru mau masuk ke game NFT yang tentunya kalian bingung guys cara untuk top up nya itu dimana ya Nah disini kalian bisa top up di Tokocrypto karena Tokocrypto ini sudah menjadi exchange nomor satu di Indonesia guys dengan jumlah volume trading tertinggi ya berdasarkan website coinmarketcap.com guys dan untuk di Tokocrypto ini ini itu sudah terdaftar di Bapocrypto ya jadi itu aman guys untuk kalian yang mau trading ataupun kalian yang mau ingin deposit dari rupiah ke coin crypto gitu guys ya dan kenapa sih harus di Tokocrypto karena di Tokocrypto itu trading fee nya itu 0,1% guys artinya kalau kalian membeli suatu coin crypto contohnya itu BNB maka setiap tradingnya itu kalian hanya terpotong fee sekitar 0,1% guys dan buat kalian yang ingin mulai deposit itu minimalnya juga rendah guys hanya 50.000 rupiah ya dan tidak ada deposit fee guys jadi yang bakalan kalian dapatkan di Tokocrypto itu pure 50.000 rupiah guys dan kalau kalian withdraw ataupun penarikan dari Tokocrypto toko rekening bank kalian itu cuma membutuhkan biaya flat guys 5.500 rupiah ya Nah jadi anggap ajalah seperti biaya transfer antar bank gitu ya bahkan lebih murah dibandingkan transfer bank ya dan untuk saat ini Tokocrypto juga sedang mengadakan campaign guys atau eventnya 1 TKO 1 Indonesia artinya Tokocrypto kita akan menghadirkan program baru yang berhadiah totalnya itu 3 miliar rupiah dalam bentuk TKO ya untuk nasabah baru guys nah masing-masing nasabah baru berhak mendapatkan total 4 TKO yang didapatkan dengan cara menyelesaikan misi khusus untuk yang pertama kalian bakalan mendapatkan 25.000 atau setara 1 TKO dengan menyelesaikan registrasi dan kyc level 1 guys nah lalu kalian bakalan mendapatkan bonus 25.000 rupiah dengan top up deposit itu minimalnya 150.000 ya dan kalian bakalan mendapatkan ekstra 50.000 atau 2 TKO dengan minimal trading 25 dollar guys gitu ya dan disini itu tidak berlaku kelipatan guys artinya kalian pengguna baru hanya bisa mendapatkan 4 TKO guys nah lalu disini juga ada hadiah tambahan ya setelah kalian registrasi dan kyc guys kalian tinggal masukkan aja kode voucher 1 TKO 1 INA underscore underscore TC TKO guys nah hadiah deposit dan trade akan didistribusikan setelah promo ini selesai gitu ya dan kalian bisa langsung aja klik disini untuk claim vouchernya dan selain itu kamu berkesempatan untuk mengikuti lucky draw guys dengan total hadiah 72.500.000 ya untuk 100 orang pemenang dengan syaratnya itu kalian setiap trading 250 dollar kalian akan mendapatkan 1 tiket undian guys dan ini berlaku kelipatan ya maksimumnya itu 10 tiket per nasabah guys artinya kalian itu harus trading 2.500 dollar agar mendapatkan 10 tiket guys nah ini untuk link campaign-nya nanti bakalan saya simpan di deskripsi ya Nah oke guys jadi ini adalah websitenya dari crypto plans.club ya dan untuk sekarang itu si tokennya masih belum rilis ya Nah nanti bakalan kita bahas bagaimana cara kita membeli token NFT dan juga lain guys karena sekarang ini masih masuk ke pre-sale ya Nah guys disini sudah ada kontak adresnya namun masih belum ada harganya ya karena masih belum listing untuk si tokennya ini guys disini coba kita cek di poin ya apakah sudah ada nah kita tinggal ganti aja si kontak adresnya ke sini guys nah ini ya masih belum ada guys artinya si tokennya itu masih belum listing gitu guys Nah ini adalah seperangkat alat yang digunakan di crypto plans club ini guys yaitu ada garpu tanah ya ada seed land dan juga seperti biasa guys ada air ya Nah disini start earning with crypto plan artinya kalian bisa memulai pendapatan di crypto plan ini guys nah disini ada roadmapnya itu dimulai pada quarter ke-4 2021 guys dan official namenya itu adalah crypto plans club jadi untuk sekarang sudah ada webpepper dan roadmapnya launch official website sudah creation of tokennya juga sudah ya artinya kita itu sekarang berada di token private sale dan menuju token public sale guys gitu ya Nah jadi setelah listing token bakalan ada farm mode guys dan disini kita bisa cuan ya Nah ini untuk developer nya disini bisa kalian lihat sudah menampilkan wajah aslinya ya meskipun ada satu orang yang tidak menampilkan wajahnya gitu guys Nah lalu disini ada pre-sale bundle ya Bundle farming dan juga landlord bundle guys Nah disini bisa nah disini ada harganya ya tapi yang tersisa ada cuma farming bundle sama seed guys masih tersisa lumayan cukup banyak ya Nah ini adalah token omiknya untuk token supply nya itu keseluruhan 28 juta guys Nah jadi ini dibagi-bagi ya yang paling terbesar tentunya kita di resep guys atau di reward ya Nah lalu ini ada partner dan teknologinya Nah jadi disini buat kalian yang merasa di harga ini itu terlalu mahal kalian bisa mengikuti di private sale ya Nah kalian bisa membeli di discord ya Nah kalian join dulu ke discord nya guys nah disini nah disini itu CEO nya dia mengatakan bahwa nah sekarang itu dia mengadakan pre-sale sampai tanggal 19 November guys artinya sampai hari ini ya hari Jumat guys Nah jadi buat kalian yang ingin membeli NFT plan lewat seed ini ataupun ingin membeli LAN kalian bisa langsung aja DM si adminnya ini guys karena untuk harganya lumayan ya untuk harga pre-sale itu dari $100 diskon jadi 50% guys itu $50 ya dan untuk yang LAN itu harga normalnya harganya 1000 dollar guys artinya yang di websitenya ini itu harga normal ya dan untuk harga pre-sale nya itu di discord 300 dollar guys Nah untuk yang farming bundle itu kalian cuman membayar 1000 dollar aja guys nah disini kalian bisa coba DM si Patrick nya apakah masih bisa membeli di harga pre-sale karena cukup lumayan ya untuk savingnya atau penghamatannya kalau kalian membeli saat pre-sale ini guys gitu Nah lalu kita beralih ke white paper ya Nah disini ada pengenalan dari game ini dan disini ada semua orang dapat berkesempatan untuk mendapatkan plan sebuah seed dapat ditumbuhkan menjadi sebuah plan dari rarity common itu sampai ke rarity yang rare ya Nah jadi disini juga berbeda dengan yang lain guys kalau yang lain itu dia diberi LAN nah nah jadi disini itu sewa guys sistemnya ya kalian sewa nanti kalian bakalan bisa menanam mother tree dan juga 4 basic plan hampir sama ya seperti game sebelah guys cuman bedanya itu disini ada yang namanya Oracle system guys nah lalu disini ada community atau komunitas nah disini untuk timnya itu tiga orang dari Filipina satu orang dari Brazil dua orang dari ID atau Indonesia dan tiga orang dari Latam guys nah jadi disini ada blockchain fitur CPC itu dapat digunakan di marketplace untuk membeli seed dan plan nah lalu disini ada token sale dan juga allocation ya nah disini untuk CPC token akan ditawarkan di tiga fase ya untuk yang pertama itu public initial pre-sale artinya kalian itu mengirim langsung sejumlah uang koin ke developernya ya agar mendapatkan harga pre-sale gitu guys tapi ini sudah beres ya kemungkinan untuk eventnya sudah lewat nah lalu ada private sale nah disini kalian bisa membeli farming bundle package dan juga landlord package gitu guys dan untuk pre-sale ini akan live itu November tanggal 28 guys di deck sale ya nah jadi tokennya ini keseluruhan setelah penjualan 80% total tokennya bakalan di inject di liquidity on pancake shape guys jadi buat kalian Sweep dari BNB BSDT ke token CPC ini guys itu totalnya 80 ya nah lalu 15% bakalan ditambahkan ke development 5% bakalan didonasikan ke charity guys sebenarnya seluruh token akan di pasting 25% untuk 2 bulan guys nah untuk public sale itu bakalan launching di deck sales pada tanggal 1 Desember guys kalian catat aja tanggalnya ya nah disini untuk tim dan advisor itu 100% tokennya di lock ya dan bakalan dirilis setelah setelah 3 bulan itu pun hanya 5% guys gitu ya bakalan full didistribusikan selama satu tahun after ICO guys nah lalu ini ada tokennya bisa kalian lihat aja guys disini pembagian total supply nya di 28 juta token ya itu dibagi-bagi seperti yang sudah saya jelaskan tadi guys nah lalu ada farm model ya nah disini kalian itu investasi awal itu di 25 dollar guys tetapi ini bersifat oracle price ya artinya mau berapapun harga tokennya itu mau mahal mau murah tetap guys si modal awalnya itu 25 dollar ya dan kalian bakalan mendapatkan kesempatan untuk membeli dua non NFT plan guys dan kalian bakalan mendapatkan koin CPG atau CPC langsung di dalam gamenya guys tidak ada second token ya dan disini sistem withdrawnya sama seperti crypto mine guys artinya kalian harus menunggu 15 hari kalau kalian ingin withdraw di hari tersebut kalian bisa itu tapi kena pajak 30% guys dan bakalan berkurang 2% setiap harinya artinya setelah 15 hari maka kalian bisa withdraw penghasilan yang kalian dapatkan gitu ya nah lalu disini ada asetnya guys asetnya atau tanamannya ya disini ada water elemen ada parasit ada light electric wine hampir sama sih ya untuk elemen-elemennya nah disini ya ada dragon tipe lalu ada fairy tipe ghost tipe electric mother tree dan juga fairy mother tree guys nah lalu disini juga ada cuacanya guys disini untuk tanaman metal bakaran berpengaruh ke volcano tsunami dan lain-lain ya disini kalian bisa lihat sendiri aja guys nah jadi untuk cuacanya ini mirip-mirip ya dengan game sebelah guys nah lalu ada marketplace disini tempatnya kalian membeli dan menjual NFT dari crypto plan ya tapi untuk sekarang masih coming soon nah jadi ini untuk roadmapnya yang di checklist itu artinya sudah beres ya atau sudah launching guys nah nanti setelah ini bakalan launching NFT land dan juga plan ya nah jika kalian ada discord kalian join aja ke official discordnya nanti disana bakalan ada airdrop guys nah jadi ini untuk quarter pertama 2022 dan ini quarter kedua 2022 guys ada update pvv mode guys ada update pvv mode guys nah disini ada rulesnya ya sama seperti game-game yang lainnya itu kalian tidak bisa multi akun guys kalian cuma bisa dua akun satu IP dan kalian tidak bisa connect di dompet lain ya dengan device yang sama nah kalian itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan bugs dan memanfaatkan bug tersebut gitu guys oke guys mungkin segitu dulu aja untuk penjelasan awal dari game crypto plan ini guys nah buat kalian yang ingin mengikuti pre-sale-nya kalian bisa langsung join ke discordnya lalu kalian PM adminnya ya untuk melakukan pre-sale gitu guys kalau kalian berminat guys oke terimakasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa like share and subscribe channel ini kalau kalian suka dengan channel ini dan jika kalian ingin mendapatkan info game-game NFT guys oke saya pamit selamat mencoba semoga bermanfaat dan see you in next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax